Hai selamat malam teman-teman semua saat ini saya sedang berada di Kupang NTT Nusa Tenggara Timur jauh sekali dari Jakarta Oh gila nah ini memang penyakit saya ini insomnia ya penyakit saya insomnia aduh tapi ya saya bersyukur gara-gara insomnia saya bisa melakukan banyak hal pada malam hari atau dini hari seperti saat ini ya ini lihat ini saya ada di mana ini saya berada di sebuah hotel di Kupang nama hotelnya adalah Hotel Sotis S-O-T-I-S cari di Google Sotis Hotel Sotis Kupang ini duduk di mana itu ini tangan ya lihat ini ini kadang-kadang nutupin kamera maaf ya ini tangan ini ya hahaha aduh Hai nah ini coba lihat ini duduk di mana saya ini lihat ini tuh nanti saya tunjukkan ya biar seru hahaha gampang-gampang ini tadi saya udah tidur beberapa jam saya nggak tahu berapa jam karena ngantuk ngantuk semalam juga saya nggak bisa tidur semalam itu saya nginep di Denpasar semalam ya malam ini di Kupang dua malam yang lalu juga di Denpasar nginepnya aduh ini nggak tahu ada orang kebangun nggak nih saya ngomong-ngomong begini ini soalnya di atas ini kamar kamar hotel itu di atas sana itu kamar hotel kalau di belakang saya sana itu lobby resepsionis adanya di sana itu yang saya tunjuk ya itu resepsionis adanya di sana ini saya duduk di mana saya nggak tahu nanti saya tuh bukan saya nggak tahu saya pasti tahu yang nggak tahu itu penonton semua penonton YouTube ini saya duduk di mana ini coba lihat ini apa ini yang di belakang saya ini coba lihat ini saya bukan nggak pakai kacamata saya ada kacamata ini saya lihat ini dari jauh ya lihat tuh tuh itu kursi itu tapi kursinya besar lu lihat ada dua disitu kursinya besar saya tadi duduk di kursi yang sebelah situ ya posisi duduknya tadi begitulah ya bayangkan sendiri soalnya saya cuma pakai satu kamera yaitu kamera HP saya ini smartphone saya yang saya pegang ini kalau saya pakai beberapa kamera waktu saya posisi duduk yang begitu tadi ya bisa di ditunjukkan pakai kamera yang yang kedua gitu ya pokoknya intinya saya duduk di kursi yang besar ini yang sebelah sini ini ada kursi satu lagi sebelah sini nanti ada kursi-kursi yang besar-besar lagi yang lain yang aneh-aneh bentuknya ini besar loh ini kursi ini ya aduh ini pokoknya kalau orang insomnia bisa menikmati kursi-kursi yang tersedia ini ya gitu ini saya tunjukkan saya bukan nggak nggak bawa kacamata ada kacamata saya ada itu nih lihat mana kelihatan itu botol minum ya botol minum aqua ini bukan isi ulang ya bukan isi ulang saya beli di warung warung di sebelah hotel ini ini warung biasa ya warung biasa di di sebelah hotel ini ada warung ya ini Rp4.000 harganya di kupang ini nggak apa-apa di Jakarta juga ada yang jual Rp4.000 Rp5.000 tetap saya beli tanpa menawar ya lalu tuh tangan saya ya Rp4.000 di kupang ya boleh lah ya saya nggak nawar juga langsung saya beli lima buat di kamar soalnya di kamar itu dapat kejatah air minum amidis ya amidis cuma dapat berapa tiga botol karena kami bertiga ya saya istri yang namanya Debbie ya Debbie D-E-B-B-Y dan putra kami dokter Nathaniel ya ikut nginep di sini dia punya kosan punya kos punya tempat kos kamar kos tapi dia ikut nginep di di kamar kami ini yang di kupang ini jadi kalau ada yang bilang enggak bulan madu apa enggak enggak bulan madu mana bisa bulan madu ada anak cowok yang udah dewasa begitu umur 25 tahun mana bisa kami bulan madu jangan menuduh berpikir yang enggak enggak ya ini di sini ada apa kacamata ya mana kacamatanya ini kacamatanya ini tuh ya jadi jangan dipikir saya nggak bawa kacamata ada ini kacamata saya ya taruh di sini lalu ada apa ini ini apa semoga kelihatan ya ini earphone ya earphone earphone ya jadi kalau nggak mau mengganggu orang saya lagi nonton YouTube pakai earphone ini tuh ya aduh ini kaca lihat nih tangan ya tangan ya ya tangan ini kadang nutup kamera yang yang ini kamera ini ya oke begitu dulu ya ini baru jam berapa ya nggak tahu ini tengah malam ya tengah malam pukul 24 Wipa kalau Wipnya waktu Indonesia Baratnya masih pukul 23 tapi saya udah tidur tadi nggak tahu berapa jam ya mungkin 3 jam itu udah cukup sebenernya buat orang tidur udah cukup jadi saya pakai sisa malam ini sampai besok pagi untuk bikin video untuk dengerin kotbah pendeta Debbie Basir ya pendeta Henny Christianus terlalu ini kenceng suaranya kalau pendeta Debbie Sama seperti nama istri saya Debbie ya tulisannya begitu juga D-E-B-B-Y ini di lobi di mana di lobi nih nggak ada orang ngomong-ngomong begini nggak tahu nanti kalau orang-orang yang di kamar-kamar itu pada keluar lihat ini ada apa sih ada orang teriak-teriak tengah malam ya nah jadi kotbah pendeta Henny Christianus yang disukai oleh Yana Yana ya Komsel Joben Yana saya juga pernah dengar dan itu saya pakai juga saya terapkan umpama makan nih ya saya istri Nathaniel makan bertiga ayo mau pesan apa ya saya pesan yang murah aja jangan mentang-mentang dibayarin istri jangan mentang-mentang dibayarin istri pesannya yang mahal-mahal aku pesan yang murah yang murah-murah gitu itu itu saya dapetnya dari apa dari kotbah pendeta Henny Christianus hahaha oke pendeta Henny Christianus juga punya cabang yayasannya itu di Kupang pendalaman Kupang nanti kapan saya mau datengin juga itu pengen lihat ya yayasan apa namanya ya itulah ya oke gitu dulu ya teman-teman 9 menit 40 detik ya sampai jumpa ya halo halo tangan tangan yang jahil suka nutupin kamera bye